selamat menikmati semuanya yang udah ngeklik video ini semoga teman-teman semua terhibur ya dengan video istirahat aku ini jadi video hari ini diawali dengan aku lagi makan di luar mohon maaf untuk teman-teman bunda-bunda semua nah jadi itu ini malam ya bunnya bukan pagi ataupun siang karena aku dan suami itu jarang banget makan di luar gitu ya gak tiap hari makanya kata aku tau gak tiap hari ini jadi sesekali makan di luar seperti ini ini aku dabing ditemani sama anakku dia lagi liatin pas dia lagi makan ayam karena memang dia itu suka banget sama ayam dan ini enak banget masakannya sambalnya juga mantul cocok di lidah aku dan suami setelah makan kami mau belanja bulanan niatnya cuma disini masya Allah benar-benar ini rame banget dan juga anak kecil seumuran dede itu belum bisa masuk seandainya masuk pun kayaknya di dalam pengap atau penuh gitu bun ini ada pengunjung pembeli toko benimar dan juga ada yang cuma lewat kayak gitu mungkin karena tanggal tua atau gimana jadi banyak yang belanja gitu loh bun pas waktunya sama gajihan mungkin kali ya tapi sering juga sih benimar kayak gini bukan sekali dua kali sering malah kalau sepi tuh dia jarang banget tuh ada juga anak kecil yang disana karena memang belum bisa masuk jadi yaudah kata aku suami aku aja yang masuk aku di luar sama dia di nungguin gitu kan niatnya sih sekalian belanja bulanan gitu ya bun sekalian keluar cuma keadaannya seperti ini jadi ya wis gak apa-apa malam ini aku gak jadi belanja bulanan tapi aku disini beli diapers karena kalau beli yang lain-lain suami itu kurang begitu paham meskipun dikasih tulisan gitu takutnya disana kosong nanti gantinya apa gitu kata dia jadi yaudah pas malam cuma beli diapers aja ini keesokan harinya aku setrika baju nah karena ini tuh cucian aku kemarin langsung kering gitu jadi langsung aku setrika-in aja supaya langsung bisa masuk lemari dan juga langsung rapi buat teman-teman udah setrika baju belum aku lagi rajin nih biasanya aku tuh paling-paling kalau namanya setrika baju cuma ini lagi angat aja alhamdulillah aku udah selesai nyetrika baju sekarang lanjutin buat masuk-masukin ke dalam lemari dan tada aku lagi ganti lemari bukan lagi ganti lemari sih cuma mindahin aja ternyata tuh baju aku baju anakku dan suamiku muat di lemari ini di lemari biru jadi aku satu ruangan suamiku satu ruangan lalu anakku satu ruangan yang satunya lagi untuk kayak jaket sweater sama baju kerja suami alhamdulillah ini cukup untuk kami bertiga jadi tuh lemari yang oranjanya itu di depan dulu karena nanti kalau rak piringnya udah keluar si lemari oranjanya itu dia bakal dimasukin lagi ke dalam kamar maksud aku sampai jumpa sampai jumpa untuk underwear dan lain-lainnya aku taruh disini diapers yang stokan-stokan aku juga taruh disitu sama kayak bekas pampak asik gitu lah ya ini ada ikan jadi aku hari ini gak masak berat cuma goreng ikan aja ini dikasih sama Mimi jadi dede tuh ke rumah Mimi ada orang jualan ikan ngider gitu edinya nangis minta ikan jadi dibeliin dua masih mentah aku goreng aja yang satu udah buat lauk dede ini sisanya satu buat nanti siang itu aslinya gak gosong ya cuma kelihatannya aja gosong dilanjutin buat dilapin supaya bekas tadi goreng minyak eh goreng minyak goreng ikan itu minyaknya aku lapin kok goreng minyak jadinya ya alhamdulillah ini udah rapi udah bersih cuma aku gak lapin bagian atas-atasnya ya cuma lapin bagian sini aja dulu lumayan lah ya udah bersih alhamdulillah kalau bersih itu enak dilihatnya kita juga masaknya seneng gitu ya nyaman itu gak gosong ya aslinya enggak kok itu karena efek kamera aja nah ini udah diterangin alhamdulillah kamar aku juga udah rapi jadi pas beres-beresin ini tuh pagi pagi-pagi banget aku gak sempet buat videoin karena pengen gercep pengen cepet-cepet rapi setelah semua rapi dapur udah kamar udah lanjutin bagian depan sini ya karena bekas tadi setrika baju buat teman-teman kalau abisnya setrika baju jangan lupa langsung dirapihin ya apalagi ya dana kecil colokannya jangan lupa buat dicabut setrikanya langsung cabut biar adem taruh di tempat yang aman dulu yang gak bisa kejangkau sama anak-anak alhamdulillah ruang tamu aku juga udah rapi udah beres ini kaktus aku mati bosok gitu bosok apa ya bosok apa gimana sih dia tv ku lagi gak ada tuh udah rapi semua ya menurut aku karena siang jadi biasanya lampu itu mati yang nyala cuma kamar mandi aja rumah rapi rumah bersih hati pun senang pikiran pun tenang gak spenil spenil spening pokoknya gak ambradul ya bun ya dilanjutin aku mau ke warung karena semalam kan aku belanja bulanannya gak jadi di benny mart cuma beledai plus aja jadi aku mau belanja yang lain-lainnya ini di warung agen lumayan jauh sih dari rumah ini aku udah sampai di warung agennya jadi agennya ini gak begitu gede banget ada sih yang lebih gedenya lagi dari ini nanti kapan-kapan aku belanja bulanannya disana gitu ya pindah-pindah aku tanya minyak ini bimoli 33.000 disini terus aku juga cari yang memang sudah habis di rumah gitu ya teman-teman bunda-bunda semua biasa aku beli soklin yang rencengan aku maunya yang pink cuma yang pinknya habis gak ada lagi belanja katanya adanya ungu jadi yowis gak apa-apa nah dia lagi milih-milih sekalian juga aku beli jajanan kebetulan kan disini banyak jajanan juga jadi aku beli yang memang disukai sama anak wajah ini ada biskuit roma malkis terus aku pilih-pilih lagi cari yang memang disukai enak ini ada kue kacang jadi kebetulan suami aku tuh suka sama kue kacang gini jadi aku beliin satu gitu kalau buat akunya sih enggak ya kalau aku mau lebihan-lebihan aja anak abis makan apa enggak habis dimakan emaknya gitu kan anak abis makan apa enggak habis dimakan emaknya tau-tau emaknya bulet gendut kayak aku terus ayam bawang tiga alhamdulillah aku udah selesai belanjanya sekarang waktunya pulang jadi belanjaannya aku iket aja di belakang sama aku taruh di setir di depan kami udah sampai rumah jadi langsung aja mau aku rapihin di dalam karena di luar itu rame karena kan di depan ada yang jualan jadi aku di dalam aja supaya bikin videonya lebih enak soklin kemarin masih ada lebihan beberapa biji gitu jadi aku beli buat tambahannya aja ini aku beli tiga renceng yang lima ratusan warnanya ungu nah ini tuh harga-harganya berapa-berapanya aku kurang inget karena kan yang hitung yang punya toko terus enggak dikasih tulisan gitu sama yang punya tokonya mungkin harus minta kali ya tapi akunya enggak minta aku mikirnya kan di jatuh biasanya kalau belanja disitu enggak jadi yoi enggak apa-apa ini aku ada beli soklin rencengan tiga renceng terus ada tadi pembalut satu bungkus gitu terus ini juga aku ada beli mie instan indomie ayam bawang tiga lalu minyak goreng bimoli satu larutan satu mie sedap satunya tiga selai olay satu box kayak gitu satu pak kalau agar-agar itu tuh punya aku udah dikasih sama keponakan aku terus ada beli kecap beli garam terus beli saus sama beli saori saus tiram untuk jajanannya aku ada beli itu larutan tadi udah disebutin belum ya ada itu tiktak karena kebetulan anakku lagi doyan tiktak terus tadi selik olay udah kue kacang terus sama apa lagi oh iya malkis abon kalau yang ciki kentang tuh dikasih sama adik ipar aku itu bukan es ya itu buyung upi tapi anakku gak doyan cuma mintanya aja waktunya buat dirapihin ke dalam rak alhamdulillah semuanya udah tertata rapi di kamar mandi udah si soklin soklinan jadi aku gak beli sampo gak beli pasta gigi karena pas bulan kemarin tuh masih ada belum kepake juga ternyata gak bisa jalan aku simpen disini aja dulu biar lebih deket ya kalau malem-malem lapar tinggal di atas kulkas awis tinggal buka kulkas gitu terima kasih untuk teman-teman mudah-mudah semua yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini dari malem pagi siang sore mungkin ya alhamdulillah ini udah selesai semuanya jadi ini tuh udah terisi semua yang kosongannya asam jawa ketepung-tepungan juga masih ada semua alhamdulillah sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya salam sehat salam semangat jangan lupa untuk bersyukur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati